Oke guys, di depan gue ada Aerox 155 Gila warnanya ganteng banget, teloknya orange Adalah daripada gue sepilih sendiri, langsung aja gue panggil yang punya Sista Milen Halo guys Apa kabar Milen Baik banget Gue mau spill motor lo ya Boleh-boleh Coba motor biasa ya guys Gak hedon Biasa tapi tidak biasa Iya, ya lah gitulah Kita kasih referensi buat teman-teman di luar sana ya Iya, boleh Yuk, kita mulai dari body nih Wah, ini body-nya nih, warna catnya apa sih? Millennium Jet Oh, Millennium Jet Ini kayak gimana sih? Lu bisa dijabarin ya Jadi gue ngikutin mobil GTR Warnanya Millennium Campur Jet Jet itu kayak Warna hijau Hijau ke pudar-pudaran gitu Terus disatuin the silver sama hijau Anjir, ini abis berapa nih RIPEN? RIPEN 600 lah Wih gila murah ya Gimana? Di Jatinegara Oke, nama RIPEN ya? Nama RIPEN ya? Aduh, gue lupa nih Lupa Gimana? Enak? Ehm, menurut gue enak sih Cuma kan kalau KTC itu Sebelah sini, sebelah kiri Itu rada kotak ya guys Jadi tergantung selera lah Gimana Oke Nah ini Pakai tabung berimbu Yang big? Iya Oke Terpisah ya? Ini selangnya? Terpisah juga ini Gratis ya guys Ini dari teman gue Baik banget nih Oke Breakertnya? Ehm, wear 3 Marka berapa nih bracket? 150 apa? 300 lupa gue Ya sekitar segitulah Hand grip? ID 2? Iya Oke Kita lanjut ke tameng Tameng pake? Pake yang putih Ehm, bening gitu Ya ini 30 apa 40 ya Sekitar segitulah Ada di shop? Murah-murah ya Ini untuk baut-bautnya? Baut-bautnya Ehm, king King apa ya? Lupa gue Harga berapa? Harga Satunya Eh, dapet 4 itu Sekitar 50-an Oke Berarti Gitu lah ya Iya Oke lanjut ke kevlar Ehm Kevlar dasi berapa nih? Dasi ini 2 ya 500 lah 500 ya Ini itu yang baru ya? Iya, yang hexagon Hexagon Sampakur? Spakur 400-an Sampakur 500 lah Segitu Oke Kita lanjut ke bagian Kaki bawahnya Ini Ehm Lu ban pake apa nih? Ban standar Oke Ban Ehm Standar yang aerox lah Oke Gak ada 180 ya Iya Oke Untuk Pellet nih Lu ripen ya? Ripen Tanda ripen Ini warna Orangnya apa? Orang King smooth Oke King smooth ya Lu ripen abis berapa nih? Ripen 300-400 Oke Untuk disnya pake apa nih? Disnya TDR Oke Harga? Harga 300-an 300-an ya? Caliper? Caliper RCB 2 piston Kalipernya berapaan? 600-an Sekitar segitu Oke Selangram TDR ya? 90-an ya? Nah ini Caliper ini pake bracket nih Apa Langsung PNP? Langsung PNP? Langsung PNP? Iya Gimana? Enak gak Caliper dengan 2 piston? RBB? Sama aja sih Kayaknya standar ya Oh? Cuman look? Iya Oke Tapi ada beda-bedanya dikit lah Iya ada beda-bedanya Lebih tajam Lebih Iya pengeremannya Oke Stock leader depan Gak ada yang ngelubah ya? Enggak Masih standar Oke Kita lanjut Ini karpen apa nih? Ini berapa nih? Ini murah nih Gue Lupa Sekitar 30 ribu Oh 30 ribuan ya? Ah 20 ribu ya Ada kevlar lagi Berapa nih? Sama lah 200-an 300 300 ya Nah Jok Udah lu rubah? Iya Ini pake Amplash apa? Pake ini apa Merah Rotel Up Oke Harga berapa nih? Cepet ya Mungkin Iya Oke Oke Tapi Lu ada yang lupa pras? Enggak Standar Standar Berarti Lu cuma ganti jok Ayo Biar gak licin ya? Iya Dan ini siapa Kemarin ada Bolong gitu kan Makaian lama Oke lanjut Di bagian sini Ini tutup radiator nih? Pake ARM Oke Harga berapa? Harga Tadi 60-an Oh 60-an Iya Nah ini tutup radiator Tutup radiator HRM Oke Itu udah sepaket Apa beli bisa? Sama apa? Ini ya? Oh ini 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 sama Ini TZM 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 berapa? 40-an 40-an Oke Ini nih Kenapot si Jiro nih yang lagi hits dari kemarin nih Enggak lah Biasa aja Si Jiro MTGP MTGP Power Harga berapa? Harga 1,7-an Oke Lo bau gak di kunci motor Enggak Enggak ya Nanti kita tes deh Boleh Itu udah sama bracket ya guys Oh udah sama bracket ya Iya Dikasih ya Nah untuk RCB-nya Pake RCB Apa ya? Aduh gue kebanyakan lupa nih guys Sorry ya Harga berapa? Ya pokoknya itulah 1,2-an lah 1,2 ya Tapi semua tenak nih Sejujurnya kalau RCB ya guys Agak keras sih sebenernya Agak keras ya Walaupun udah diatur gimana Cuma ya Nyaman-nyaman aja sih gue Sama looknya Foto bagus ya Iya Untuk pelak belakang sama Di repair Ben juga sama ya Standar Iya Nah ini Yang lagi hits nih Eh jangan ditiru ini ya guys Gak boleh nih sebenernya ini Harus Ganti plat dulu Iya Oke kita lewatin aja Di bagian kiri nih apa aja nih yang udah luban Poli Sama Bentar boleh cek dulu gak sih Oke sama roller Iya roller Roller nya 8 8 rata Iya Oke Tapi gimana nih Bawa atas enak Atau bawah doang Yang lu rasain gimana Tarikan nih Roller 10 guys Sorry sorry Oh roller 10 Iya Terus Baru cek nih gue Sama derajat Udah Gitu aja sih Siap siap Tapi enaknya buat Bawah apa atas nih motornya Sebenernya Atas sih Di atas Oke Milihan sekarang sini Oke boleh Gue mau nanya Oni experience Ini kekurangan dan kelebihan Pake motor ini Lu gimana Kekurangannya Paling Kalo motor Ini kan Rada Ini ya guys Rada brutal Gue makanya Kek kemana-mana gitu Tiap hari Harian juga Jadi Paling di ban ya Perawatannya di ban Ya cepet habis lah Terus Di Pengereman ini Gue Kurang Oke Di aturnya Jadi ya mungkin Nanti gue ubah lagi Terus Kalo menurut gue Ini terus Ini kan gak Down size ya Masih standar Menurut gue masih enak sih Jadi gak Takut lah Kalo ada lubang gitu Siaman Ya Mesin gimana Standar kirian Mesin Tarikan bawahnya Kurang sih Kalo kirian gue ya Terus Enaknya Alhamdulillah Belum ya Alhamdulillah Enggak Belum Jangan sampe Jangan sampe Repot Lu kemarin ke Bandung Turing Habis berapa nih Bensin Gue ke Bandung Berangkat itu Pake Pertamax Habis 200-300 lah Ya kalo lu Hemat gitu Pake Pertalit Mungkin 200-an ya Kalo Pertamax 300 Oke Untuk Oli Pake apa nih Oli Gue biasa Pake sell Berarti Ini motor Untuk mesin Banyak Lebihannya Untuk mesin Enggak juga Iya Biasalah Soalnya Masih standar Standar kirian Masih dibilang Standar lah Buat anak Motor Motor Tapi lo happy Tapi lo happy aja Yang pentingnya Iya yang penting Gue kalo pake motor Happy aja Jalanin aja Udah Kayak sama dia Kan Sama Makasih banyak ya Udah mau review Motor kayak gitu Merendah mulu Gue guys Untuk Instagram Boleh follow Milen Z N nya double Z H Untuk TikTok Gue emot Jadi Agak lupa Nanyain gue Kalau mau nanya-nanya Langsung Bisa jawab aja DM ya Pasti gue jawab Thank you Milen Yo sama-sama Buat teman-teman Jangan lupa like Comment and subscribe Daah